Assalamualaikum teman-teman, apa kabarnya? Oke, pada video kali ini kita akan belajar cara menjahit manset tangan kemeja wanita. Cara membuat belahannya seperti ini dan cara memasang dan cara membuat manset kemejanya. Oke, nah untuk teman-teman yang mau tahu caranya seperti apa, bisa simak video ini dengan baik-baik ya. Kita langsung saja ke tutorialnya. Oke, sekarang kita ke tutorialnya. Nah, untuk pola tangannya sudah saya siapkan seperti ini ya. Nah, perhatikan baik-baik. Ini bagian atas tangan, kemudian ini bagian bawah tangan. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah potongan di bagian bawah tangan. Kita buat potongan terlebih dahulu seperti ini ya. Nah, untuk ukurannya perhatikan baik-baik. Ini sebagai contoh, saya buat dari sisi kain, dari sini ke potongan. Nah, ini kira-kira saya buat sebanyak 7 cm. Kemudian untuk panjangnya atau untuk tingginya, saya buat setinggi 8 cm. Untuk ukuran bisa disesuaikan dengan selera. Misalkan 8 cm terlalu pendek, bisa teman-teman buat 9 atau 10 cm. Untuk kesininya juga sama, sesuaikan. Namun ini sebagai contoh, saya buat seperti ini. Dapat dipahami ya. Nah, perlu kita perhatikan juga, kita membuat potongannya itu di bagian sisi tangan bagian belakang. Nah, jadi kan perhatikan baik-baik bagian atasnya. Nah, ini kan ada yang lebih cekung, kemudian di bagian sini lebih cembung. Nah, sisi yang lebih cembung ini posisinya nanti di bagian belakang baju. Sedangkan yang lebih cekung ini posisinya di bagian depan baju. Dapat dipahami ya. Jadi, kita buat potongannya di bagian bawah tangan, di bagian sisi belakang untuk tangan bajunya. Dapat dipahami ya. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, langkah berikutnya. Kita siapkan dua lapis kain dengan ukuran yang sama, seperti ini. Perhatikan baik-baik ya. Nah, seperti ini. Ini untuk bagian bantangan atau manset tangannya. Untuk ukurannya, perhatikan baik-baik. Kita buat ukuran pada kain keras. Perhatikan kain yang warna putih, yang ini ya. Nah, kain yang warna putih ini adalah kain keras. Kita gunakan kain keras yang ada lemnya. Lalu kita tempelkan pada kain sehingga menempel. Nah, untuk ukurannya teman-teman. Untuk ukuran kain kerasnya, untuk tingginya, saya buat setinggi 5 cm. Kemudian untuk lebarnya, saya buat selebar 24 cm. Dapat dipahami ya? Nah, seperti itu. Kemudian, untuk kainnya, untuk bahannya, ini kita buat ukuran seperti kain kerasnya. Akan tetapi, kita lebihkan untuk kampuh jahitan. Dapat dipahami ya? Seperti ini. Nah, jadi kita buat dua lapis kain dengan ukuran yang sama. Dapat dipahami sampai sini? Nah, seperti itu teman-teman. Teman-teman, untuk bagian bawahnya, yang ceklisan ini, ini tergantung selera. Ini saya buat potongan seperti ini, atau teman-teman bisa juga dibuat bulat seperti ini. Dapat dipahami ya? Oke. Nah, langkah berikutnya. Kita siapkan bahan. Nah, kita siapkan bahan untuk belahan manset kemejanya nanti, di bagian tangan. Untuk ukurannya, perhatikan baik-baik. Untuk lebarnya, saya buat selebar kurang lebih 4 cm. Kemudian untuk panjangnya, ini saya buat sekitar 27 cm. Atau bisa dibuat lebih sampai 30 cm. Buat lebih panjang saja dulu. Nanti kalau kepanjangan tinggal kita potong. Kalau kependekan, nantinya repot, teman-teman. Dapat dipahami ya? Oke, sekarang kita ke penjahitan tahap awal. Oke, sekarang kita ke penjahitan tahap awal, teman-teman. Nah, ini bagian bawah tangan baju atau bagian bawah lengan baju. Nah, untuk cara pemasangannya, kita ambil kain untuk belahan manset kemejanya atau belahan ban tangan kemejanya. Seperti ini ya. Nah, untuk posisi kain, kain bagian luar di atas, kemudian kain bagian dalam di bawah. Dapat dipahami ya? Nah, langkah berikutnya, teman-teman. Untuk kain ini, yang untuk belahan manset kemejanya ya. Ini kita simpan di bagian bawah. Perhatikan baik-baik. Nah, kita kebawahkan seperti ini, teman-teman. Nah, langkah berikutnya, ini kita ambil. Perhatikan baik-baik ya. Karena di sini adalah bagian yang cukup penting, teman-teman. Oke, perhatikan baik-baik. Nah, untuk cara pemasangannya, pada bagian bawah, nah kelihatan ya, sebentar saya fokuskan. Oke, perhatikan baik-baik. Nah, pada bagian bawah, ujungnya atau sisi sama sisinya yang ini, itu kita samakan. Pas ke atasnya, ke ujung potongan. Tidak dipas seperti ini ya, tapi kita lebih geserkan sedikit seperti ini. Nah, kira-kira setengah sentimeter atau kurang dari setengah sentimeter, teman-teman. Dapat dipahami ya. Kemudian, kita jahit dari bawah ke atas. Sampai sini, ujung potongannya. Kemudian, nyambung ke bagian satunya lagi, ke sini, teman-teman. Sebentar, supaya teman-teman paham ya. Nah, ke sini. Di bagian ujung bawah, yang ini. Nah, bagian sisinya, kita samakan kembali. Sisi sama sisinya, kita samakan kembali. Nah, jadi posisinya itu seperti ini, teman-teman. Oke, kelihatan ya. Oke, kita ke penjahitan. Oke, kita mulai menjahit dengan kampuh jahitan sebanyak 1 cm. Jadi, lebar jahitannya dari sisi ini, teman-teman, ke jahitan itu 1 cm. Dapat dipahami ya. Nah, di bagian sini, hati-hati. Sambil kita atur, jangan sampai ada yang melipat. Nah, dan ini adalah hasilnya setelah dijahit ya. Oke, perhatikan jahitannya. Perhatikan jahitannya ya. Oke, kelihatan ya. Nah, seperti ini, teman-teman. Oke, langkah berikutnya. Untuk lebihnya ini, kita potong saja. Kita buang. Nah, langkah berikutnya. Setelah kita jahit seperti ini. Di bagian sini, teman-teman. Nah, perhatikan baik-baik untuk belahannya ya. Nah, kita posisikan seperti ini. Kemudian, kain yang ini, kita hadapkan ke bagian luar seperti ini. Nah, ini kita lipat. Lipat satu kali. Nah, sehingga jadi seperti ini, teman-teman. Kemudian, kita lipat satu kali lagi. Kita lipat satu kali lagi. Nah, lipatan yang kedua. Nah, sisi lipatan kain yang ini, kita paskan pada jahitan yang awal tadi. Nah, kelihatan ya jahitannya. Oke, mudah-mudahan kelihatan. Sebentar. Nah, seperti ini, teman-teman. Dapat dipahami ya. Lipat semuanya sampai selesai. Sampai ujung yang ini ya. Nah, ini juga sama. Kita lipat dulu satu kali. Kemudian, kita lipat satu kali lagi. Oke, seperti ini. Seperti bisban leher pada baju. Dapat dipahami ya. Nah, langkah berikutnya, kita jahit setik pada sisi lipatannya. Kita jahit setik pada sisi lipatannya. Di sini ya. Oke, kita ke penjahitan. Dan ini adalah hasilnya setelah dijahit setik untuk belahan manset kemejanya. Oke, bisa dilihat untuk jahitan setiknya. Nah, seperti ini. Kelihatan ya. Oke, mudah-mudahan kelihatan untuk jahitan setiknya. Nah, setelah jadi seperti ini. Perhatikan baik-baik. Nah, ini kan sisi luar kain. Dan di bagian bawahnya, ini adalah sisi dalam kain. Kita posisikan seperti ini. Kemudian, perhatikan baik-baik. Nah, di bagian sini, teman-teman. Sisi tangan yang ini, kita lipat. Kita paskan atau kita samakan dengan sisi yang satunya lagi. Oke, seperti ini. Langkah berikutnya. Bagian sisinya. Bagian sisinya yang ini, itu kita jahit ya. Kita jahit sesuai dengan kampuh jahitan, 1,5 cm. Kita gunakan teknik yang tangannya dijahit dulu. Oke, nah setelah kita jahit, baru kita pasang ke bagian lubang tangan. Setelah bagian sisi tangannya kita jahit, kemudian untuk kampuh jahitannya kita obras. Oke, dan ini adalah hasilnya. Setelah dijahit dan setelah diobras ya. Oke, seperti ini. Kemudian, perhatikan baik-baik di bagian belahannya. Yang ini ya, perhatikan baik-baik. Bagian atasnya, yang ini. Yang ini ya. Ini kita ambil, kita tahan seperti ini. Perhatikan baik-baik di bagian sini. Oke. Nah, di bagian sini teman-teman, kita perlu menjahitnya sedikit. Kita jahit. Mulai dari sini. Kesini, kita jahit serong. Sedikit saja. Kita jahit serong, dapat dipahami ya. Oke, ini akan saya jahit dulu, supaya teman-teman paham. Nah, seperti ini ya, jahitannya. Seperti ini. Cukup, tidak apa-apa ya. Oke, kelihatan ya. Nah, yang jahit serong. Mudah-mudahan teman-teman dapat memahaminya. Oke, nah, setelah jadi seperti ini. Bagian tangannya, ini sudah selesai. Kemudian, ke bagian. Kita ke bagian bantangan atau manset tangan kemejanya. Oke, sekarang kita ke cara menjahit bagian manset tangannya atau bantangannya. Nah, di sini ada dua potongan kain dengan ukuran yang sama. Namun, yang satunya lagi, kita pasang kain keras. Dengan ukuran kain keras, untuk lebarnya selebar 24 cm, kemudian untuk tingginya setinggi 5 cm. Dapat dipahami ya? Ukuran kain keras adalah ukuran jadi mansetnya atau bantangannya. Dapat dipahami ya? Nah, seperti itu. Yang pertama kita jahit adalah kain yang ada tempelan kain kerasnya. Ini bagian atasnya, yang tidak ada ceklisan seperti ini. Ini bagian atasnya. Untuk bagian atasnya, ini lebihnya kampuh jahitannya. Kita lipat. Kita lipat pas dengan sisi kain keras. Kita lipat pas pada sisi kain kerasnya. Nah, kemudian ini kita jahit lipatannya. Kita jahit carang ya, karena nanti di akhir kita akan buka jahitannya. Oke, seperti ini ya. Ini sudah selesai saya jahit untuk lipatannya. Perhatikan baik-baik. Seperti ini. Nah, kita jahit carang, karena jahitan ini nanti di akhir kita lepas ya. Nah, kita gunakan teknik seperti ini, teman-teman. Langkah berikutnya. Nah, langkah berikutnya. Untuk kain yang ini, kita posisikan kain bagian luar di atas dan kain bagian dalam di bawah. Sedangkan untuk yang ini, kain bagian luarnya di bawah. Ini kain bagian luarnya. Jadi, kita letakkan di atas kain yang tidak ada tempelan kain keras, seperti ini, teman-teman. Nah, kain bagian luar saling berhadapan. Kain bagian luar saling berhadapan. Kemudian, kita posisikan seperti ini. Bagian atasnya, untuk yang bawah, kita lebihkan, seperti ini. Dapat dipahami ya? Jadi, kita paskan bagian bawahnya, seperti ini. Kemudian, kita jahit. Mulai dari sini, ke sini, kita ikutin bentuk kain kerasnya. Kita jahit di pinggiran kain kerasnya. Dari sini, kita kunci jahitan. Kemudian ke sini, ke sini, lalu ke sini. Berakhir di sini, kita kunci jahitan lagi. Dapat dipahami ya? Kita jahit pada pinggiran kain keras, tetapi kain keras jangan sampai kena jahitan. Nah, seperti ini ya. Langkah berikutnya, untuk kampuh jahitannya, kita gunting, kita perkecil. Kira-kira kita sisakan sebanyak setengah sentimeter. Oke, setelah jadi seperti ini, kita balik. Ini kita balik. Nah, setelah jadi seperti ini, kita setrika dulu ya, supaya lebih rapih bagian sisi lipatannya. Nah, seperti ini ya. Ini sudah selesai saya setrika. Langkah berikutnya, perhatikan baik-baik. Pada sisi yang ini, kita buat garis pakai kapur kain ya. Perhatikan baik-baik cara membuat garisnya. Oke, seperti ini teman-teman. Kelihatan ya garisnya. Nah, jadi garisnya itu pas, pinggiran, lipatan kain yang atas. Seperti ini. Dapat dipahami ya. Nah, setelah kita buat garis, untuk kampuh jahitannya, kita samakan dulu ya. Ini kan tidak sama ya. Nah, masih kelihatan lebih besar bagian sini. Ini kita samakan. Oke, kira-kira cukup seperti ini teman-teman. Nah, langkah berikutnya, ini kita simpan dulu. Kita ambil untuk bagian tangan. Nah, yang ini ya. Yang tadi, yang pertama kita jahit. Kemudian, ini kita balik dulu. Nah, setelah kita balik, perhatikan baik-baik, ini adalah bagian yang cukup penting. Nah, ini kan adalah jahitan tangan. Ini jahitan tangan, kelihatan ya. Ini jahitan tangan. Kita buat lipatan di bagian ini, yang ini. Bukan bagian sini ya. Bukan bagian sini, tapi di bagian yang ini. Nah, di bagian yang ini teman-teman. Kita buat lipatan di bagian sini. Seperti ini, perhatikan baik-baik cara membuat lipatannya. Oke, kita lipat seperti ini. Kemudian, ini kita pasang jarum supaya diam lipatannya. Oke, kemudian kita buat lipatan satu kali lagi di bagian sini, di sampingnya ya. Nah, untuk ukuran lipatannya, kita atur, kita sesuaikan, sehingga lubang tangan ini bisa pas dengan lebar manset tangannya. Dapat dipahami ya? Seperti itu, teman-teman. Kemudian, kita ukur dulu. Kita paskan ya, seperti ini. Perhatikan baik-baik. Nah, kita lihat. Nah, ujung sama ujungnya harus sama. Oke. Nah, ini masih kurang ya. Jadi, lebih lebar untuk manset tangannya. Lebih besar untuk manset tangannya. Caranya, lipatan yang tadi kita perkecil. Nah, lipatan yang ini kita perkecil. Jadi, kita atur dari lipatannya. Oke, seperti ini. Ini sudah selesai saya perkecil untuk lipatannya. Kemudian, kita ukur ulang. Kita paskan sisi sama sisinya, seperti ini. Nah, kita lihat. Apakah sudah sama? Oke. Nah, ini sudah sama ya, seperti ini. Ini sudah pas, teman-teman. Oke, dapat dipahami ya? Nah, jika sudah pas, maka tinggal kita jahit saja ban tangannya atau manset tangannya ke bagian tangan atau ke bagian lubang tangannya. Caranya seperti ini, teman-teman. Perhatikan baik-baik ya. Kita pasang dari sisi dalam. Ini sisi dalam ya. Nah, seperti ini. Oke, dapat dipahami ya? Sisi sama sisinya, ini kita samakan. Kemudian, kita jahit. Kita jahit pas garis yang kita buat tadi pada bagian ban tangannya. Oke, kelihatan ya garisnya? Nah, yang kapur kain, teman-teman. Oke, dapat dipahami ya? Nah, kita jahit sampai selesai sekelilingnya. Oke, kita ke penjahitan. Kita jahit pas kapur kain yang tadi kita buat pada manset tangannya. Oke, dan ini sudah selesai dijahit. Perhatikan baik-baik ya. Nah, seperti ini jahitannya. Sekelilingnya sampai selesai. Dapat dipahami ya? Nah, langkah berikutnya. Perhatikan baik-baik posisinya ya. Untuk jarumnya kita cabut saja karena sudah selesai dijahit. Nah, bagian kampuh jahitan yang ini. Nah, kampuh jahitannya ya. Ini kita masukkan ke bagian dalam manset tangannya. Kita masukkan ke bagian dalamnya. Semuanya. Oke, seperti ini teman-teman. Nah, langkah berikutnya. Kita jahit setik di bagian sini. Nah, di bagian sini teman-teman. Oh iya, jadi untuk sisi manset tangan yang ini kita paskan pada jahitan. Nah, pada jahitan yang ini. Kelihatan ya jahitannya. Nah, jahitan yang ini teman-teman. Jadi posisinya itu pas. Nah, pas seperti ini. Dapat dipahami ya? Kita jahit setik pada pinggirannya. Mulai dari sini. Terus sampai sini sekelilingnya. Kita jahit. Pas sampai ujung yang ini teman-teman. Jangan berhenti. Pas sampai sini jangan berhenti. Tapi kita jahit ke bawah, ke sini. Lalu ke sini. Kita jahit. Sekelilingnya. Sampai berakhir di sini. Kita ketemu lagi di jahitan awal. Kemudian kita kunci jahitan. Dapat dipahami ya? Oke, kita ke penjahitan. Selamat menikmati. Oke dan seperti inilah hasilnya Nah Oke ini sudah jadi Tinggal kita buat lubang kancing Kemudian kita pasang kancing di bagian sini teman-teman Ini jahitan tangan Kita pasang kancing yang lebih dekat Pada jahitan tangannya Di sini ya sedangkan di bagian sini Bagian lubang kancingnya Oke dapat dipahami sampai sini Nah seperti itu teman-teman Oke Oh iya jadi tadi jahitan yang ini Itu kita lepas ya Nah jahitan yang ini Itu kita lepas karena ini Hanya jahitan bantu saja Oke seperti ini Untuk jahitan yang tadi Sudah selesai saya lepas Nah seperti inilah hasilnya Oke jadi seperti itu Cara membuat manset tangan kemeja wanita Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat Dan bisa teman-teman Dan bisa membantu teman-teman yang masih belajar Dan saya harap teman-teman dapat mempraktekannya di rumah Mungkin untuk video kali ini Cukup sampai di sini dulu Di sini kita sama-sama belajar Saya juga masih belajar Kita berbagi ilmu Sampai jumpa di video saya berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video saya